Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kiat-kiat menjadi Al-Ummu Madrasatul Ula Untuk calon-calon ibu Sesuai sunnah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Barakallahu Fik Ya jemaah Jadi kalau bicara Sekolah yang pertama itu ibu Al-Ummu Madrasah Bukan bapak Makanya sebagai seorang Ayah jangan salah memilih ibu Bagaimana kalau bicara Mempersiapkan ibu Sebenarnya persiapan ini Persiapan mertua Kita ini sebagai laki-laki anak Ya anak akan cari istri yang sudah disiapin Sama mertuanya Sama orang tuanya Dia memang sudah dididik Untuk menjadi seorang wanita yang soleha Menjadi seorang istri Menjadi seorang ibu Karena apa? Karena banyak pendidikan sekarang ini Memang kan Sama laki-perempuan ini Kuliahnya sama Dari sejak SD, SMP, SMA Pelajaran kadangkala yang diterima itu sama Ketika kuliah juga pelajaran sama Padahal Laki-laki dan wanita memiliki fungsi yang berbeda Yang ini tidak dipikirkan Sehingga banyak orang tua mempersiapkan anaknya itu Untuk menjadi pekerja Untuk menjadi pegawai Bukan untuk menjadi istri Bukan untuk menjadi ibu Karena dalam bayangan mereka Oh itu kan satu hal yang natural Nanti perempuan akan jadi istri Akan jadi ibu ketika punya anak Nah Tapi yang jadi pertanyaan Apakah hal itu bisa Tanpa sekolah? Tanpa belajar? Tanpa pendidikan? Kalau menjadi Menjadi apa ya? Menjadi pekerja di hotel Ya Ada sekolah Kalau ternyata menjadi chef di dapur Yang kerjanya masa Itu ada sekolah Menjadi chef Menjadi Apa lagi Menjadi pekerja-pekerja Itu ada sekolah Kenapa menjadi istri Kalau tidak ada sekolah? Menjadi ibu Kok tidak ada sekolah? Apakah pekerjaan menjadi istri itu Lebih ringan Daripada pekerjaan menjadi Pelayan hotel? Tidak Lebih berat Apakah menjadi seorang ibu itu Lebih Ringan Daripada menjadi Ya Mungkin resepsionis di hotel? Lebih berat Kenapa untuk jadi resepsionis hotel itu Anak itu disekolahkan Untuk menjadi seorang ibu? Tidak sekolah Maka kalau pertanyaannya Bagaimana mempersiapkan um Sebagai madrosa Ya ini pekerjaan mertua Kita para orang tua yang punya anak gadis Siapkan anak itu Untuk menjadi istri Untuk menjadi seorang ibu Persiapkan Tentunya yang diperlukan adalah Pendidikan agama Pendidikan akhlak Pendidikan tentang bagaimana mendidih Bagaimana melayani suami Selain ilmu-ilmu yang lainnya Artinya harus ada ilmu khusus Yang dipelajari oleh mereka Bicara pesantren Juga kadang-kadang di pesantren Dia dapat agama yang baik Secara keambagamaan Masya Allah Bicara hafalan Qur'annya Ilmu fikirnya bagus Tapi kadang-kadang perlu yang namanya Pendidikan karakter Dipersiapkan juga tuh Anak-anak di pesantren Untuk menjadi seorang istri Dan menjadi seorang ibu Ini bukan merendahkan wanita Bukan Ada orang tua yang mempersiapkan Anaknya bekerja Dengan dalih apa? Nanti nak Kalau kau diceraikan sama suamimu Kau sudah punya pekerjaan Allahuakbar Jadi Menjadikan anak itu Seorang yang bekerja Dengan tujuannya Kalau bercerai enak Ini yang menyebabkan rumah tangga Kadang-kadang gonjang-ganjing terus Karena istri siap berpisah Mungkin seperti itu Jadi bagi para orang tua Ketika mempersiapkan anaknya Ya harus dipelajari Ilmu apa aja yang diperlukan Anak-anak itu Ilmu agama secara umum Rukun Islam Rukun Iman Rukun Ihsan Harus punya mereka Hafalan Quran Sebagai modal Supaya punya anak yang hafal Quran Paling nggak ibunya bisa baca Quran Lancar bacaannya Punya hafalan Rukun sedikit Itu sudah jadi modal utama Insya Allah Hada wallahu ala bisal Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan wa sahlan Halo Ustaz Tanya Ustaz Lebih mudah